Intro Duet Megawati dan Karabajema untuk saat ini tengah hangat-hangatnya menjadi perbincangan utama di seluruh platform media di Indonesia, bukannya apa-apa bintang asal Amerika itu tampaknya seolah-olah menyempurnakan sosok permainan Mega yang memang sebelumnya sedikit bermasalah dengan William William memang sangat baik dalam menyerang akan tetapi tampaknya untuk bagaimana cara dirinya bertahan tampaknya William menjadi titik lemah dari Bean semenjak William digantikan bajema selain gacor dalam menyerang dan juga tidak terlalu lemah dan sukses merentetkan kemenangan Memang tidak menutup mata bahwa Bean juga mengalami kesulitan yang sangat besar sekali saat bertanding beberapa kali di set awal Bean selalu ketertinggalan poin hingga padanya Bean sukses membalikkan keadaan dengan sangat baik sekali saat bermain melawan Pertamina Enduro dan comeback di menit-menit akhir Nah, jika kita berbicara tentang duet Megawati dan Karabajema tampaknya mereka bukan hanya sekedar rekan satu tim akan tetapi justru melebihi kata rekan satu tim yang mana Pevoli cantik asal Amerika Serikat itu tak hanya membantu Mega dalam bersaing akan tetapi juga menampilkan performa yang sangat apik pelatih dari Bean juga memuji penampilan pemain asing barunya Bagus dia skillnya Karabajema tidak hanya bagus pukul saja dia juga ada bola tipnya bagus itu yang buat kita untung Ujar sang pelatih dilansir oleh artikel Jakarta Bin Sapu Bersih Pro Liga Seris Bandung Pevoli cantik Karabajema Tuai Pujian Kendati demikian tampaknya Mega dengan pemain voli asal Amerika Serikat sepertinya memiliki hubungan tersendiri dengan relasi yang sangat baik sebelumnya di Red Sparks terkenal akan duo maut Megawati dengan Gia dimana duet maut Megawati dan Gia ini bahkan sempat menggemparkan Korea karena sukses membawa Red Sparks ke playoff kemudian duo maut ini menjadi salah satu duo maut yang menyedot perhatian publik dari penggemar Indonesia bahkan dijuluki sebagai adik kakak namun memang sangat disayangkan bahwa keputusan Gia memilih Pertamina Enduro merubah segalanya hingga padanya kini Gia mengalami cedera dan gagal menjadi rival Mega walaupun dijuluki adik kakak tampaknya untuk saat ini Megawati seolah-olah telah menemukan sosok pengganti Gia memang Gia tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun namun tampaknya kehadiran Karabajema ini seolah-olah seperti meringankan rasa rindu penggemar di Indonesia terhadap Gia Kara dan Gia sendiri mereka sama-sama dari Amerika Serikat memiliki skill yang tidak jauh berbeda namun secara statistik Kara jauh lebih baik keromantisan Mega dengan Kara pun tidak bisa dipungkiri lagi dan tentunya akan membuat Gia bahagia terharu dan cemburu melihat bagaimana adiknya bisa mendapatkan teman yang baru sebelumnya Gia memang sangat bahagia ketika bersama Mega akan tetapi tampaknya untuk saat ini Kara sendiri sangat bahagia bersama Megawati di Bin keakraban Mega dan Kara tak hanya terjadi di dunia voli di atas lapangan akan tetapi terjadi juga di luar lapangan pelukan-pelukan hangat memang sering diberikan oleh Kara pada Megawati sebagai tanda bahwa dirinya mulai akrab namun ada satu titik di mana keromantisan yang ditunjukkan oleh Kara sekaligus Megawati ini tersampul pada satu titik di mana Mega mengajarkan gaya Daboy kepada Kara yang sebelumnya Megawati mengajarkan kekonyolan-kekonyolan jogetan-jogetan Indonesia ke para pemain Korea itu kini giliran Megawati dengan keromantisannya menunjukkan kepada Kara Mega mengajarkan Kara tarian Daboy di mana Kara yang awalnya gak ngerti sama sekali mulai memahaminya Kara langsung meniru gerakan Megawati walaupun awal-awalnya cukup kaku dan tak paham seolah-olah ekspresinya menunjukkan ini itu apa sih namun setelah melihatnya Megawati beberapa kali melakukannya akhirnya Kara bisa menunjukkan gerakan Daboy tersebut gerakan Daboy Mega dan Kara ini pun menjadi diperhatian khusus bagi semua orang terutama para penggemar bukannya apa-apa Kara dan Mega bukan hanya akrab akan tetapi bagikan adik dan kakak yang baru di Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!